Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Misraan bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya kelas 5 Sehat anak-anak? Alhamdulillah Kita doakan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Gimana tugas membaca dan menulis kemarin? Sudah dikerjakan belum? Ya Terima kasih kepada yang sudah mengerjakan Kemudian bagi yang belum Yuk semangat untuk mengerjakan tugas yang kemarin Anak-anakku semuanya Untuk pelajaran kali ini adalah Menghafal surat atin Apakah langsung hafalan? Yuk nanti Sekarang perhatikan dulu misraan Kita akan belajar bersama Membaca Dan menghafalkan surat atin Pada kesempatan kali ini Mister hanya akan Membajakan Untuk hafalan kalian Surat atin ayat 1 sampai 4 Dari 8 ayat yang nanti Anak-anak hafalkan Baik Sebelum dilanjutkan Mari kita awali dengan melafalkan Basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya Jadi untuk tahap hafalan ini Yang pertama Anak-anak perhatikan Apa yang misraan sampaikan Kemudian Sambil anak-anak menyimak Atau melihat Al-Quran yang ada di rumah Baik begitu Nah sekarang Misraan akan membacakan dulu Ayat 1 sampai 4 Anak-anak menyimak dengan Baik Mulai dari ta'wah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa at-tini wa zaytun Wa turi sinin Wahadhal baladil amin Laqad khulaknal insana fi ahsani taqwim Nah itu tadi Ayat 1 sampai 4 Sekarang misraan akan membacakan dulu Ayat 1 Perhatikan Ya di ayat 1 Beberapa Bacaan yang harus diperhatikan Wa at-tini wa zaytun Huruf Tanya di tasjid Wa Jangan Wa at-tini Tapi Wa at-tini wa zaytun Yang kedua huruf za Huruf za nya ya Huruf za berarti kan Wa z Wa z Bukan wa jaytun Itu huruf jim Tapi Wa zaytun Misraan akan membacakan Dua kali Nanti anak-anak Ikuti setelah misraan Bacakan Wa at-tini wa zaytun Wa at-tini wa zaytun Baik Hitungan ketiga Anak-anak Baca ya Ayat 1 Satu Satu Dua Tiga Sekali lagi Baik Misraan ulangi Sekali lagi Ayat 1 Perhatikan Wa at-tini wa zaytun Coba diulangi anak-anak, satu, dua, tiga Ya, selanjutnya ayat dua Wapurisinin, huruf to, to bukan huruf ta, beda ya Wapurisinin, lihat Wapurisinin, misraan akan bacakan ayat dua, dua kali Setelah itu anak-anak menirukannya Wapurisinin, wapurisinin Oke, anak-anak coba menirukan hitungan ketiga Satu, dua, tiga Oke, sekali lagi Nah, sekarang kita coba baca ayat satu dan dua Wattini wazaitun Watturisinin Ayo dicoba, satu, dua, tiga Selanjutnya, ayat tiga Wah, wah, wah Ingat, bukan wah, tapi wah, ha Bukan ha, ya, tapi ha Wa, ha, thal, balla dil amin Wa, ha, thal, thal Bukan dal, tapi thal Dha, zi, du Wa, ha, thal, balla dil amin Sekali lagi, perhatikan Waha, thal, balla dil amin Misran bacakan sekali lagi Kemudian anak-anak tirukan Wahadzal baladil amin Yuk Bagus Selanjutnya Ayat yang keempat Ini ada berapa kol-kolah Huruf memantul Maka tolong diperhatikan Ada tiga ya Kol-kolahnya Pantulannya Ingat Dalam kalimat Jangan Tapi Misran bacakan sekali lagi Anak-anak tirukan Sambil memperhatikan Al-Quran Atau untuk menandakan kol-kolah Misran berikan gerakan Nah demikian tadi Misran baca Surat Atin ayat 1-4 Sekarang kita baca bersama-sama Dari ayat 1-4 Hitungan ketiga dengan ta'awu A'udhu Abisa Al-Fatih that... Al-Quran Al-Quran Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa tini wa zaitun Wa turisini Wahazal baladil amin Lepad khalakna linsan Fih ahsan taqwim Nah anak-anak semuanya materi kali ini adalah menghafalkan ayat 1-4 Nah silahkan di rumah bisa diulang-ulang bagaimana caranya dengan gayanya anak-anak untuk menghafalkan surat atin 1-4 Insya Allah akan bisa lanjutkan untuk surat atin ayat 5-8 Demikian dari misraan Buran lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh